Intro Rekaman penghancuran perahu dengan DRG.com nasionalis saat mendekati tepi kiri Nieper di wilayah Kerson Rami beredar di media sosial telegram pada Jumat 17 Februari 2023 Artileri Angkatan Bersenjata Rusia menghancurkan kapal musuh dengan DRG yang mencoba bergerak maju pada posisi Rusia Dua menit sebelum tembakan pertama, kru Howitzer D-20 menerima data dari pengintai yang menyatakan bahwa perlu menghancurkan kapal musuh dengan regu pendaratan Artileri bereaksi secara instan, mereka mengirim tiga hadiah kepada musuh sekaligus dengan menggunakan proyektif fragmentasi eksplosif tinggi yang secara akurat mencapai target Misi selesai perahu dengan sejumlah prajurit Ukraine di dalamnya tenggelam seperti yang terlihat dalam rekaman Jangan lupa, kerempur beri di dalam, jadikan tembakan Jangan lupa, jadikan kerempukan Jangan lupa, kerempatkan kerempuan Jangan lupa, kerempat terdapat Jangan lupa, kerempat Jangan lupa, kerempat Rusia melaporkan 385 pesawat Ukraina, 209 helikopter, 3152 kendaraan udara tak berawak, 404 sistem rudal anti-pesawat di eliminir sejak kewal operasi khusus. Sementara itu dari Kubu Kiev Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 690 tentara Rusia di eliminir dalam sehari terakhir, total 140.460 prajurit Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-359.